Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan hari ini Saya akan berbagi tutorial Tentang Cara memainkan Simulator Kesawat Air Modeling Sebelum melanjutkan Menonton silahkan Tekan tombol like Dan tekan tombol Subscribe demi kelancaran Channel ini Kita disini menggunakan Android saja Yang lebih simpel Aplikasi yang kita gunakan Sekarang adalah V-Cassion Yang ini saya rencarin Langsung saja Kita Awal-awalnya Kita download dulu Di Google Playstore Kita buka dulu ya V-Cassion Lalu Kita buka Di Cassion Ya 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 Sebentar Ya Kebetulan Saya sudah Mendonloadnya Simulator V-Cassion V-Cassion Free Flag Simulator Kita luar dulu Berbagi pesawat Tampilan berlaksudnya Cukup Bagus Dan Cukup Ringan Dan Di bawahnya Ada berbagai Macam simulator Juga Tapi bagi saya Yang paling bagus Adalah Simulator V-Cassion Ini Yang saya terinstall Adalah V-Cassion Simulator Yang Pro Ya Masuk saja Kita buka Aplikasinya Ya Tinggup Sebentar Masuk saja Kita Ini Ada Berbagai Jenis Kesawat Yang pertama Delivered Trainer Yaitu Kesawat Yang Menggunakan Angin Yang Dibantu Dengan gerakan Angin Bukan gerakan Motor Yang kedua Powerhead Trainer Yaitu Denuis Hiking Yang Di Cara Kerbanya Ditarik Dengan Satu Motor Dan Empat Kontrol Yang Sampai Ini Ada Berbagai Macam Misawat Bukan Wawas Ya Ketua Yang Dini Ada Spot Yang Tiga Cara Memain Tang Angin Juga Nah Yang Electric Kato Ini Kato Yaitu Injilis Flying Wing Dia Cukup Enak Juga Extra Extra 3D Yang Ingin Berbagai Ingin Apa Namanya Itu Ingin Atraksi Bisa Juga Menggunakan Ini Extra 3D Ini Bisa Pesawat Maju Mundur Yang Extra Kontrol Line Dia Menggunakan Tali Nah Disini Ada Jet Juga F18 Cukup Asik Ini Yang Saya Tunjukkan Adalah Yang Versi Pro Ya Pasti Oke Kita Langsung Saja Kita Menggunakan Pertama Pesawat Glider Trainer Tidak Lunggu Sebentar Disini Ada Tulsannya Kita Tekan On Saja Di 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 Saja Ada Kontrol Radar Radar Yaitu Stabilizer Vertical Ini Sama Naik Turun Ini Kanan Kiri Turun Tidak Ada Gas Karena Ini Menggunakan Udara Kita Memainkan Kita Setiap Membelokan Pesawat Harus Kita Balas Semisal Kita Belok Ke Kanan Kita Balas Ke Kiri Sedikit Dan Misal Kita Turun Ke Bawah Kita Angkat Dikit Ya Intinya Saling Balas Membalas Karena Pesawat Itu Kalau Sudah Belok Dia Akan Terus Berbelok Dan Dia Akan Kembali Disini Ada Asap Sampai Ya Kita Datangkan Sini Ya Kita Turunkan Ya Kita Mantap Sudaranya Lumayan Kencang Ya Kita Coba Pesawat Yang Lain Lagi Ya Yang Kedua Pesawat Motor Yang Pertama Kita Turunkan Dulu Gas Ini Saya Gerakan Ini Adalah Kontrol Gas Proton Gas Yang Dua Kita Pencet Terbang Yang Kalau Nampak Musik Ini Kita Gas Terlahan Sebelum Terbang Kita Ketahui Dulu Kontrol Kontrol Ini Kontrol Sayap Sayap Berbelok Manuver ini untuk ini turun ke atas turun ke bawah naik dan ini untuk teksing di bawah teksing maksudnya berjalan di darat ya ya kita sudah mengetahui kontrol-kontrolnya langsung saja kita terbangkan diusahakan jangan mengenai sampai kena kamera karena bisa press ya langsung saja kita terbangkan kita menekan ke bawah pesawat ini cukup stabil dan cocok rasanya seperti rasa pesawat beneran ya suaranya di sini agak berisik karena lagi gerimis ya ini pesawatnya cukup enak bisa diputar bisa juga manuver yang roll ya untuk pemula cukup lah untuk belajar orientasi kanan kiri atas bawah yang sudah pro bisa-bisalah naik-naik dikit ke pesawat yang saya bawah atau low wing ya jika sudah mendarat ya berarti kalian sudah lulus dari sekolah simulator pribadi ya setelah itu jika kalian ingin menambah skill kalian bisa menggunakan ekstra 3d ekstra 3d 3d lerd atau f18 gb r-2 ya untuk tutorial kali ini sekian dari saya jika ada kata-kata yang kurang berkenan dan kurang dipahami bisa komen di bawah dan juga yang ingin ya gitulah Hai jangan lupa like subscribe dan share Hai video saya agar bisa lebih berkembang kedepannya dan juga komen juga kalau jika perlu ya oke sekian dari sadaya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati